Seberapa bahagia kalian di Otli Studio? Bahagia banget! Spil dong benda mahal apa yang pernah kalian beli sebagai karyawan Otli Studio? Perhiasan mungkin kok? Handphone? Motor? Masih ditabung sih duitnya, masih ditabung. Masih membantu orang tua bangun sama sih? Motor sama handphone sih. Perhiasan sih kok? Kalau aku masih menabung. Gak mahal banget sih, cuma beli tas. Apa ya? Kayaknya handphone deh. Kalau aku sih masih ditabung ya, udah pada tau kan tabungannya buat apa ya? Untuk masa depan pokoknya. Spil dong berapa tabungan kalian selama kalian kerja di Otli Studio? Mulai dari Nurul. Banyak sih kayaknya, banyak-banyak. Gak bisa dihitung. Lumayan sih, lumayan. Mungkin kalau kebeli, baru bisa beli HP aja sih. Gak terlalu banyak tapi lumayan sih. Lumayan aja. Belum sampai dua digit tapi alhamdulillah lumayan. Cukup lah buat Haidon. Selama jadi karyawan Otli ya ini ya? Kalau selama jadi karyawan Otli kan belum lama ya. Cukup sih buat beli motor sih. Cukup, cukup. Cukup kalau buat kita party. Cukup kalau buat kita party. Hei. Baik, 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 baik. Alhamdulillah. Lanjut, 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 lanjut. Lanjut, lanjut, lanjut. Mungkin karena aku masih baru, mungkin cuma cukup buat nongkrong-nongkrong kali ya. Seberapa seru sih bos-bos di Otli Studio? Mulai dari Irma. Kokil banget. Seru banget udah kayak orang tua. Receh sih. Seru banget sih. Mantap. Mantap full. Menurut saya sih ambiar. Friendly. Seru. Seru. Gokil lah. Pokoknya pelah ya. Gox abis sih. Keren banget. Siapa sih bos paling ramah di Otli Studio? Mulai dari Cikri. Ciola. Ciolanda. Ciola. 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 Ciolanda. Ciolanda. Ciola. Ciola. Ciolanda. Ciola. Ciolanda. Sama Ciolanda. Ciola. 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 Siapa bos Otli yang paling galak? kovalen gak ada yang galaks kalau mana kalau galaksin enggak cuma kalau ini agak jelek gak galak kayak seru aja gitu kok kovalen gak ada yang galak sih cuma lebih tegas aja kovalen gak galak menurut saya gak galak cuman ya tegas kok kovalen sih menurut saya tidak ada yang galak hanya tegas siapa bos otli studio yang paling-paling bikin musik ada sih spill dong pernah dapet apa aja sih hadiah dari klien belum pernah sih karena masih baru banyak sih tapi kebanyakan es dung-dung apa ya traktiran satu otli mungkin kok rame-rame paling kopi atau makanan kayak gitu sih paling juga minuman sama sih makanan juga sama sih makanan minuman makanan sama juga sih makanan traktiran satu otli makanan tapi sama pernah dikasih jilbab dan kebanyakan traktiran untuk satu rim sulam ataukah satu otli seberapa bahagia kalian di otli sangat-sangat bahagia spill tabungan kalian selama kerja di otli aku cukup lah untuk beli tanah cukup cukup lah buat beli kendaraan pribadi roda 8 cukup buat semuanya sih cukup buat beli tanah cukup buat makan tujuh turunan cukup lah buat jalan-jalan cukup lah buat berangkatin orang tua umrah cukup lah buat beli kambing cukup untuk membangun rumah orang tua cukup lah buat beli kebun sawit cukup lah buat diinvestasiin seberapa seru bos di otli intinya seru banget seru asik dan luar biasa seru 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 banget gokil banget sih seru banget seru 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 banget pokoknya kreatif inovatif dan pengertian seru seru awal coba Seru banget, inspirasi bagi kita, pengertian kekeluargaannya, kena banget gitu loh. Siapa bus yang paling ramah di Oti? Semuanya ramah banget. Semuanya. Semuanya yang paling ramah Ciola. Semuanya. Tapi yang paling ramah, Ciola. Semuanya. Menurutku yang paling ramah, Ciola enggak? Semuanya ramah-ramah. Semuanya ramah lingkungan. Semuanya ramah sih. Ciola enggak sih. Ciola sama Kodian ya? Semuanya juga ramah sebenarnya. Cuma yang lebih intens. Siapa bus Oti yang paling galang? Siapa bus yang paling bikin pusing di otli? Kodian! Tanya-tanya-tanya aja banget. Dengan games-games memusingkan. Spil hadiah yang paling berkesan dari klien? Aku berumah uang sih. Uang dan kalau buat makan siang. Iya sih dapet uang. Tapi Sama sih dapet uang. Dapet uang dan makanan. Dapet uang. Janji jiwa sama kopi kenangan. Dapet uang dan minuman. Dapet uang sih. Uang dan perhatian. Uang dan makanan. Bahagia banget. Nggak bisa diungkapin bahagianya. Segimana bahagianya itu besar banget bahagianya. Ada yang lebih dari bahagia. Mungkin bisa ya. Lebih dari bahagia. Karena gimana kita ngerasain bahagia itu. Karena di Kiotli itu kayak berasal keluarga banget. Kayak bukan kita ngerasain kita itu tempat kerjanya. Di tempat kerja gitu. Ngerasainya kayak kita itu di rumah. Jadi mereka itu merasa kayak keluarga. Nggak ada kayak yang. Lalu dia bodo amat sama yang lain. Nggak kita turis ini saring yang langkul. Bareng-bareng. Jadi pokoknya disini itu seperti keluarga. Em. Ntar dong. Ntar siapa? Mungkin handphone sama motor sih. Kayak butuh perjuangan banget. Bisa kecapai gara-gara ada di Otli. Barang yang mahal yang pernah dibeli di Otli. Padahal aku baru kerja baru 4 bulanan. Aku udah bisa beli HP ini. Kayak bersyukur banget. Bisa beli barang yang kita inginkan. Dan ini juga butuh juga buat kerjaan. Soalnya kan kita juga kerjanya sambil motret gitu kan. Terus kayak makasih banyak buat Otli. Karena berkat Otli. Saya bisa beli apa yang saya inginkan. Kalau buat penghasilan selama kerja di Otli sih. Alhamdulillah ya. Bisa cukupi banget gitu. Bisa ngasih orang tua juga. Alhamdulillah banget sih. Kerja di Otli walaupun baru kan. Itu. Ya pokoknya bersyukur banget lah. Itu nggak bisa di... Seru banget sih. Udah kayak jadi orang tua sendiri. Temen sendiri. Kayak orang yang memotivasi kita gitu. Lebih baik lagi. Kayak banyak belajar sih dari mereka. Dari Ciola. Dari Cooperi. Kayak dari pengalaman-pengalaman mereka. Kita banyak belajar. Mereka baik banget sih. Kayak jadi temen lah. Kita kayak bukan atasan sama bawahan. Jadi kayak temen aja. Kita deket banget. Sedeket itu sih. Seru banget sih. Bos-bosnya. Kita ngerasa di sini. Nggak kayak karyawan semua bos sih. Lebih kayak ke... Sama keluarga sendiri. Lebih ke kayak... Sama maka gitu. Jadi nggak ada batasan antara karyawan semua bos. Semuanya sama, rata. Itu semua yang kesana. Siapa mau? Siola sih. Semuanya kesana. Yang paling kalah. Kho palet. Kho palet. Kho palet. Kho palet. Dari klien sih, kalau banyak sih, sayangnya klien sama karyawan Outly, jadi setiap klien datang itu bisa bawa makanan. Pernah juga ada salah satu klien yang larayain ulang tahunnya tuh abis berapa budgetnya tuh gak tau dia. Pokoknya gak peduri budget yang dikeluarin tuh banyak atau enggak, yang penting karyawan Outly tuh kayak dikasih yang terbaik sama dia karena kita juga udah ngasih yang terbaik sama dia. Kadang kalau misalkan lagi kerja, terus kita belum mau punya istirahat, terus kita lebih pentingin klien kita. Terus kadang klien kita juga ngasih ke kita juga yang terbaik juga kan, kalau kita ngasih ke klien yang terbaik. Pernah juga dikasih kayak makan gitu kan, kamu makan dulu, gak apa, jadi kasih makan. Terus kadang juga dikasih tipsnya lebih, jadi emang tergantung kitanya sih. Kalau misalkan kita ngasih yang terbaik, klien juga pasti bakal ngasih yang terbaik. Bahagia banget! Bahagia banget! Kalau aku sih, Alhamdulillah bisa kebeli motor, cash, terus iPhone juga, Alhamdulillah belinya juga cash. Alhamdulillah udah bisa kebeli motor, cash, sama bisa ngebantu bikin rumah orang tua. Alhamdulillah selama menjadi tim sulam, lumayan sih bisa buat bantu orang tua, dan lain-lain. Kalau aku sih ya, maksudnya di sulam itu kan lumayan banget ya, banyak sih kayak buat bantu orang tua juga, terus ada buat togungan mungkin rumah juga, dan lain-lain itu aja. Seru banget! Asik! 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 Jika. Asik! 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 hai 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 dua orang eh Cireta sama Kodi Antri aku pernah dikasih tas sama eh uang untuk beli baju lebaran seberapa bahagia kalian diotli benda paling mahal yang pernah lo beli motor handphone baru baju rumah rumah handphone handphone motor lemari lemari handphone motor spil tabungan lu sama kerja di oti seharga handphone kebeli emas sih cukup kebangun rumah cukup buat tabungan dan lain-lain cukup buat menambung masa depan cukup buat liburan kembali cukup buat belanja cukup buat bantu-bantu bangun rumah cukup buat kebeli handphone ya cukup buat beli tiket korea tiketnya tiketnya doang tiketnya doang cukup beli emas sama cukup buat beli kebutuhan sendiri seberapa seru bos bos otli terubah siapa bos otli yang paling ramah Ciala siapa bos otli yang paling galah kopalen siapa bos otli yang paling bikin pusing kopalen spil pernah dapat hadiah apa aja dari klien uang tips uang tips uang tips uang tips sama makanan uang tip baju anting uang tips uang tips sama uang tips sama makanan selamat menikmati